Intro Assalamualaikum, bertemu lagi di Debarat Channel Sepak bola Spanyol sudah kembali bergulir yang ditandai dengan pertandingan satu babak antara Rayo Falicano melawan Alba Cete yang dimenangkan Rayo Falicano dengan skor 1-0 pertandingan satu babak ini adalah lanjutan karena di pertandingan sebelumnya pertandingan terhenti di babak pertama akibat adanya nyanyian rasial dari kubu penonton pada pertandingan lanjutan satu babak tersebut Rayo Falicano menang 1-0 ini adalah pertandingan di Divisi 1 atau La Liga Smart Bank sementara untuk La Liga sendiri atau Liga Utama di Spanyol akan berlangsung pekan ini dimana hal tersebut disambut dengan sangat meriah di seluruh Spanyol Stadion San Mames atau kandang Atletic Bilbao menyambut bergulirnya La Liga dengan nyala yang spesial San Mames sendiri akan menjadi tuan rumah pertandingan antara Atletic Bilbao melawan Atletico Madrid pada 14 Juni 2020 Sementara itu di kota Sevilla Monumen Econic Torre de Oro atau Mentara Emas juga menyala untuk merayakan dimulanya kembali La Liga penyalaan monumen ini sebagai tanda gembira atas bergulirnya kembali La Liga Spanyol setelah terhenti sekitar tiga bulan akibat lockdown pandemi coronavirus Pemain klub Sevilla juga sudah kembali berlatih di Stadion Ramon Sases Pizuan menjelang laga derby melawan rival sekota mereka Real Betis Sevilla saat ini berada di posisi ketiga kelasemen dengan 47 poin sementara Betis diurutan ke-12 dengan 33 poin Satu-satunya kekhawatiran pelatih Hulen Lopetegui adalah pemain internasional Argentina Lucas Ocampos yang masih cedera Ocampos adalah pencetak gol terbanyak Sevilla dengan 10 gol Terakhir kali Sevilla menjamu Betis mereka menang 3-2 Sementara di Barcelona pemain klub Barcelona juga sudah bersiap dengan latihan di Ciutat Esportiva Juan Camper Bindang Argentina Lionel Messi sudah bergabung dengan rekan setimnya menjelang pertandingan hari Sabtu nanti melawan Mallorca Barcelona saat ini memimpin kelasemen sementara dengan 58 poin atau unggul 2 poin dibanding Real Madrid Sementara itu di Madrid pelatih Zinedine Zidane juga sudah mempersiapkan timnya menjelang pembukaan kembali La Liga Real Madrid bersiap menghadapi Eibar di laga perdana pembukaan La Liga Real Madrid sendiri masih berpeluang mengambil alih pimpinan kelasemen sementara karena hanya berjarak 2 poin dari Barcelona Kita nantikan kembalinya La Liga ini dengan pertandingan-pertandingan yang menarik pada pekan ini Demikian Podcast Debarah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa